Jogja Volkswagen Festival Candi Prambanan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Komunitas VW baik dari dalam oberluar negeri menjadi peserta dalam festival kali ini. Pelaku ekonomi kreatif, seniman, dan kolektor di Yogyakarta ikut memberiakan JVWF 2022 yang dihelat 2 tahun sekali. JVWF 2022 mengusung konsep hybrid, tatap buka, langsung, dan virtual di tengah pandemi yang belum benar-benar selesai. Hanya pengunjung yang sudah dua kali vaksin yang boleh masuk ke area ini. Ya Pak Mirsa, bagaimana kemeriahan Festival VW di hari minggu ini sudah ada dekan kami Anissa Rizkia. Halo selamat siang Anissa. Apa yang menarik kira-kira dari pameran Volkswagen Festival di Yogyakarta hari ini? Halo Pram dan Anggi, selamat siang. Hari ini saya sedang berkeliling di area display yakni ajang kontes Show & Shine yang digelar oleh Jogja Volkswagen di tahun 2022 ini di kompleks Candi Prambanan, Sleman. Yang menarik ini saya bisa naik langsung menjajal gitu ya. Ini adalah mobil VW Kodok atau yang dikenal dengan VW Beetle gitu ya kalau di luar negeri. Nah VW Kodok ini punya keistimewaan. Saya akan langsung ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu koordinator event dari Show & Shine ini. Bisa diperkenalkan mas? Namanya siapa mas? Nama saya Erick, kebetulan saya disini koordinator Show & Shine untuk event JBBF yang kelima. Saya sama mas Andi. Nah mas Erick ini kan saya lihat disini banyak banget, total ada 90 mobil yang ikut kontes. Mulai dari mobil VW maupun Porsche. Nah bisa dijelaskan kalau yang VW ini uniknya apa sih mas? Kebetulan sebenarnya banyak yang unik ya. Banyak yang unik, cuman kebetulan mobil ini agak unik karena dia kabriolet. Nah satu karena kabriolet kemudian kondisinya juga masih banyak yang orisinil. Dan yang lebih istimewa dia otomatik. Ya disini ada otomatik. Jadi jarang mobil Kodok yang otomatik. Nah ini masalah menang atau kalah saya nggak ngerti ya. Itu urusan juri. Tapi mobil ini menurut saya bagus istimewa. Ini metiknya. Oke. Nah kalau dari keunggulan mesin, kalau kita lihat dari interiornya mungkin mas Erick bisa dijelaskan. Apa sih yang buat kriteria ini mobil bisa masuk ke ajang kontes Show & Shine? Ya untuk kriteria sebenarnya banyak ya. Mulai dari yang original sampai yang custom atau modifikasi. Tapi yang ini, mobil ini, ini karena semua masih ori. Baik jognya, baik trim-trimnya. Ini atas, ini juga masih ori. Semuanya masih ori. Jadi masih sampai karpet ini juga masih ori. Jadi kondisinya menurut saya ini sangat bagus sekali. Dengan tahun 1969, kondisi seperti ini bagus. Oke. Nah kalau untuk dari catnya sendiri ini ori ya mas ya berarti ya kalau dilihat? Ya, catnya ini orinya sepertinya masih ada. Cuman ini pernah ditimpa. Pernah ditimpa cat ulang tapi dalamnya masih ori. Karena kualitas bodinya nat atau segala macamnya masih bagus. Nah mungkin bagi warga yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya gitu kan mas. Boleh dijelaskan nih sebenarnya rangkaian dari acara ini apa. Dan saya dapat info kalau pada hari ini akan ada pembagian satu VW Safari. Betul gak sih itu mas? Oh ya. Memang seperti biasa untuk event JBBF kita mengeluarkan satu mobil Lucky Draw. Tapi dari mulai event yang pertama 2013 sampai sekarang 2022 ini memang mobilnya berbeda-beda. Yang kali ini kita keluarkan untuk VW Ting atau VW yang di Indonesia lebih kenal dengan nama Safari. VW Safari. Nah itu kita renov ulang sesuai dengan originalnya. Jadi mobil itu memang sudah layak jalan. Bukan mobil yang asal kita beli tapi enggak. Tapi kita renov ulang dari kecil sampai selesai. Siap. Thank you Mas Ari atas waktunya. Itu tadi mau biasa perbincangan saya dengan Mas Erik selaku perwakilan dari Panitia Jogja Volkswagen 2022. Tentu saja kami mengingatkan bagi Anda nih yang penasaran ingin melihat secara langsung begitu ya pameran mobil VW terbesar di Yogyakarta. Silahkan datang ke area kompleksnya di Prambanan. Dan dipastikan Anda sudah vaksin minimal dosis kedua. Tentu saja tetap patuhi protokol kesehatan. Saya kembalikan kepada Pram dan juga Anggi yang ada di studio. Yogyakarta terima kasih Rekan Nisa dan selamat menikmati pameran otomotif kali ini. Terima kasih Rekan Nisa.